Intro Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengahku Senilawati meminta kepada pemerintah agar mendorong program-program ketahanan pangan melalui keluarga. Kuo mengatakan ketahanan pangan keluarga mempunyai manfaat yang sangat penting. Salah satunya dalam rangka pencegahan terjadi stunting pada anak, hal tersebut dia sampaikan saat diwawancarai oleh sejumlah awak media beberapa waktu lalu. Dia menilai ketika ketahanan pangan dimulai dari keluarga, maka bahan-bahan pangan akan mudah tersedia serta kaya akan giji dan nutrisi khususnya bagi pertumbuhan anak. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar kepala daerah mulai dari provinsi hingga kabupaten atau kota dapat mendorong, jajarannya serta stakeholder terkait lainnya untuk dapat mengalak program ketahanan pangan keluarga. Yang saya lihat reviewnya di bidang ketahanan keluarga, artinya bidang pangan ya. Saya pihaknya sekali ya terhadap masyarakat yang sering saya datangin, itu mereka kurang stimulus untuk melakukan ketahanan pangan, penanaman misalnya sayur-sayuran, kemudian juga pakan ikan, bibit ikan, ikan ya. Mereka yang dari bibit ikan, justru membelinya dari kota. Bukannya sayuran itu dari desa dijual ke kota. Ini enggak menurutkan sayur dari kota. Nah, jadi, kalau ini berhubungan dengan tadi, dengan stunting, ada hubungannya. Karena gisi pertainan yang baik itu juga ada. Hewani, gabati, sayur-sayuran, seperti itu. Walaupun tidak, ada hubungannya. Jadi, ke depannya, pekerjaan PR dari pemerintah Kalimantan Tengah, melalui nanti kan kita ramai-ramai, kita ada gubernur kita yang baru ya, ada bupati, wali kota kita yang baru, gubernur yang baru. Ketahanan pangan itu penting ditumbuhkan dari masyarakat biasa. Supaya merasakan bisa mandiri pangan, mandiri pesandang pangan ikan ya, ikan sayur-sayuran bisa mandiri, seperti itu. Tim Liputan, Sampi TV mengabarkan.